Oke teman-teman, kita jalan-jalan lagi, mau camping lagi ke Lembah Batu di Gunung Bundar. Kemarin-kemarin ngeliatin teman-teman yang lain, kayaknya enak banget disitu, makanya pengen tau kayak gimana sih tempatnya. Oke saudara-saudara, kita cek nanti ya, sampai disana. Jadi sebenarnya adalah kita gak pernah sampai kesana, karena Lembah Batu itu penuh banget. Karena itu akhirnya kita sepakat batal camping disana, dan memutuskan untuk camping di Suriasa Laka Camping Ground. Ini teman-teman gue ngapain sih, ya di pada jualan dah. Sekitar Rp. 20.000an, tapi kalau diskon bisa dapat Rp. 400.000. Sampai Suriasa Laka, hujan bang, dan intensitas hujannya cukup tinggi. Kita sudah mendirikan plasit dari jam 4 sore. Karena hujan, kita tunggu untuk menderikan tenda sampai hujan renda. Dan yang terjadi adalah hujan renda jam 8 malam setelah nisya. Nah, karena kedua hal ini, maka di video kali ini, yang rencananya akan kita sebutkan camping beran lembah batu. Mohon maaf, gak jadi. Di Suriasa Laka, kalau sudah malam, untuk api unggul pun gak bisa kita nyalakan, dikatakan bakar api unggul itu gak bisa kayunya itu pada basah semua. Akhirnya kita putuskan untuk ke Balong Saca pagi harinya. Kita bukanya. Ini paling basic. Kalau yang udah jago bisa begini. Belum latihan di Youtube, tiga bulan lagi gue udah jago. Pada pagi hari ini, akhirnya kita putuskan untuk trekking ke sungai Balong Saca. Saca itu, bahasa Sunda ya guys. Yang artinya, kaca. Saca-nya pakai C, enggak pakai K. Saca. Sehari ini, gue mau jalan-jalan melihat Balong Saca. Ini adalah video trekking dan menikmati air sungai dari Suriasa Laka ke sungai Balong Saca. Ini habis ini, ada hutan dikit. Udah sampai. Kita akan menurun Bukit Suriasa Laka. Lalu melewati rumah penduduk dan persawahan. Dari lahan sawah ini, kita juga bisa lihat dari kejauhan. Camping ground Kabayan dan camping ground Balong Saca juga. Tuh kayak gitu tuh. Waktu yang ditempuh relatif dekat, hanya sekitar 10 menit saja dari camping ground Suriasa Laka. Let's go, turun. Ini sudah di Balong Saca. Coba kita lihat ke sana. Nah, kalau ke arah sana itu, lembah batu. Harga tiket masuk sungai Balong Saca juga enggak mahal. Cuma 10 ribu per orang. Anak di bawah umur 6 tahun itu gratis. Seperti ini, Bang. Gue pegangin, Bang. Yang penting dapet dulu. Ini namanya lembah satu ya, guys. Suasananya enggak enak ada ke sini. Iya. Lalu ada pedra segera. Tapi Erick ini sama. Sama. Udn, DMG-A gitu doang. Erick jadi raja hutan, saudara-saudara. Ada raja hutan. Sayangnya, mau hujan. Ya, cuaca sepertinya masih enggak bersahabat. Kita takut hujan besar lagi kayak kemarin. Jadi, enggak lama di Balong Saca itu. Ini namanya, Bang. Ayo, Bang. Ini kenapa namanya lembah batu? Ya kan? Jadi, ini adalah lembah. Ini batu. Nama-nya dinamakan lembah batu. Ini airnya alami. Jadi, dengar suara air, air jernih. Mana ada. Ini lembah batu, Bang. Ini lembah. Kita berada di lembah. Terus banyak batu-batunya. Harus. Lembah. Balong Saca ini. Lumpah batu aja, Bang. Balong Saca ntar ini. Ada yang tawuran lagi. Iya kan? Tidak. Namanya kita ganti aja dari rumpah batu. Oh, gitu. Batu mulut. Ini ada lagunya nih. Balong. Saya Saca. Saca. Saya Balong. Halo, bukan Saca. Bukan Balong. Saya. Saca, Saca. Aku sayang, Ibu. Gue kirain Saca. Ada ulernya. Balong itu kan artinya empang. Saca itu apa ya? Silah kelima. Jadi, empangnya ada lima. Empangnya ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini tuh. Jadi, namai Balong Saca. Saca, Saca. kakak bisa kelihatan dipulang merindah hilang selamat menikmati ini perjalanan menuju saka balong saka balong saca c c c c tidak pakai k jadi selain lewat sini bisa lewat atas selamat menikmati selamat menikmati turun turun ini bisa juga ke atas ada ayam di atas genteng selamat menikmati gak usah gue netes terus ini celangan ini dia tanjatan yang paling curang selamat menikmati oke guys balong sancanya udah kelar balong saca c c c charlie gak pakai n kita pamit pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati